Selamat pagi Wargi Jabar, bertemu lagi dengan saya Rara dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya ditemani oleh tamu spesial nih dari UPTD P3LLAJ, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, wilayah 3 ya. Ya, itu Kang Reza dan Mbak Nadia. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berjasa berada di lapangan selama penyelenggaran angkutan lebaran 1443 Hijriah kemarin. Kita kenalan dengan mereka. Halo Kang Reza. Halo. Nah, Kang Reza dan Teh Nadia ini kemarin bertugas full di lapangan selama kurang lebih 16 hari ya. 16 hari. Betul, 16 hari. Nah, Kang Reza nih. Kang Reza ini saya dengar merupakan salah satu yang terpilih sebagai petugas tim URAI ya. Boleh ceritain nggak sih tim URAI itu apa? Jadi tim URAI itu bagian dari kolaborasi dengan kepolisian, Bu. Di mana kalau misalkan ada kejadian kemacetan, nah kita di situ bergerak, Bu. Untuk mengurai kendaraan supaya lajur bisa berjalan, Bu. Oke, ada berapa orang, Kang, kemarin? Sekitar 8 orang. 8 orang, itu ada Dinas Perhubungannya, ada kepolisiannya, lalu... Kabupaten juga ada, Kabupaten Kota. Dinas Perhubungan, Kabupaten Kota. Nah, itu bertugas 24 jam. 24 jam. Non-stop ya. Kebetulan nih wargi di wilayah 3 itu titik kemacetannya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau Teh Nadia ini adalah motoris kebanggaannya disup nih, motoris wanita. Teh Nadia cerita dong kemarin waktu penyelenggaran Kota Lebaran, apa saja nih aktivitas yang dilakukan? Alhamdulillah yang kegiatannya padat banget dari awal sampai kemarin terakhir, kita kayak keliling posko-posko dari Cipuni, Kelimbangan, Bahkan sampai ke Topal Kuda, Keraja Pula, kita keliling, bahkan sampai ngawal nemenin Bapak Kadis, kita ke sana, ke Topal Kuda. Terus kayak kegiatannya kita begini putar setiap hari, gitu kan. Ngasih informasi ke para wagi, gimana kondisi jalanan pada hari itu, pukul jam berapa, gitu kan. Jadi kita terus ngasihin informasi buat yang pemirsa yang nonton, yang lagi mudik, yang di perjalanan, kita itu langsung terus update, gitu, informasinya. Betul, memang. Jadi kemarin konsepnya, wargi, untuk penyelenggaran Kota Lebaran kemarin, salah satu strategi yang ditekankan oleh Pak Kadis Hub Jabar adalah penyebaran informasi yang update. Nah, itulah kemarin, Teh Nadia ini merupakan salah satu tim publikasi Dinas Perumahan Provinsi Jawa Barat sekaligus motoris. Karena motoris, jadi pergerakannya luar biasa mobilenya. Nah, luar biasa banget. Kemarin 16 hari loh, nonstop. Kang Reza, coba cerita deh, 16 hari nonstop itu gimana waktu istirahatnya sih? Kita atur sendiri, bu. Tapi, dia mah kaya romun. Bahkan, dia kan, jam kerjanya tuh misalkan 24 jam, dia masuk. 24 jam, 24 jam, istirahat. Tapi, dia kadang 36 jam itu masih masuk. Masih masuk, ya. Jadi, kayak romun itu. Luar biasa. Gak anal jam istirahat. Luar biasa, Mardy. Karena memang kondisinya, petugas kami itu sangat terbatas. Sehingga memang, apalagi kemarin waktu liburnya cukup panjang. Cukup panjang, iya. Dan luar biasa kemacetannya, bercampur katanya ada yang mudik, ada yang wisata juga, ada pergerakan lokal. Jadi, luar biasa sekali, khususnya di daerah Limbangan, Kadungora, dan juga Nagrek ya. Tapi. Erah situ ya. Mungkin sebelah dua tahun gak bisa mudik kali ya. Iya, Bu. Bahasnya, tahun ini. Di, kayak, dibalas dendam ya. You want ya ya. Umpah semua. Umpah, rumah semua. One way berkali-kali situasional. One way berkali-kali. Situasional. Jadi, luar biasa sekali. Nah, sebagai tim murah ini, Kang Reza. Kemarin, bagaimana sih kolaborasinya dengan kepolisian? Sebelum kita ke lapangan itu, Bu, kita ada semacam break kecil dulu, Bu. Jadi, di mana, tetap ya, Bu, kita mengedepankan dari jajaran samping dulu, Bu. Jadi, dari pihak kepolisian, baru dibantu dari pihak kita, Bu. Dari lingas perhubungan, provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Jadi, sudah berbagi porsi ya. Betul. Sebelum melaksanakan tugas dengan tim dari kepolisian. Nah, kemarin kita, saya lihat Kang Reza ini juga coba-coba jadi reporter. Nanti kita lihatnya, sayangannya, kemudian berkali-kali take ya. Kalau take Nandiyah kan udah biasa ya, karena memang tim publikasi. Tapi kalau Kang Reza, lucu banget. Jadi, tim mulai. Itu pas kita take video sampai sejauh lupa. Jadi, dia selalu. Baru pertama gitu ya. Istirahatnya dipakai untuk take video berkali-kali berjamnya, lucu banget. Nanti kita lihat ya, Warhya. Sampai keringat. Jadi, memang begitu. Karena memang spesialisasinya adalah untuk dilapangkan. Dipaksa nih sama di suhub jabar untuk jadi reporter. Masa dadahkan, reporter dadahkan. Oh, ya kita percayain. Oh, ya. Kita bikin, kan si Pak Reza belum ini, belum bikin ikutan. Kita kejuin ini untuk ikutan. Seolah-olah, perintah dari AUPT disuruh bikin laporan ikutan kayak gitu. Padahal enggak, kita percayain. Dan dia mau. Tapi, ya itu, take-nya sampai satu jam. Tapi luar biasa. Terima kasih banget loh, Kang Reza. Luar biasa mau warnai ya. Jadi, nanti kita share ke wargi. Supaya bisa ikut luar lagi. Lucu banget. Nah, cerita lagi nih, Taya Nadia. Kalau di UPT 3 itu, perempuannya ada berapa petugas? Lalu ikut dapet shift malam juga ya, saya dengar. Boleh diceritain enggak sih apa yang dilakukan oleh teman-teman perempuan tim kita di sana? Kalau sesuai shift, itu masuknya dari jam 8 pagi, beresnya itu, sampai jam 8 malam. Dan itu, maksudnya, per 2 jam sekali kita harus bikin laporan yang terupdate untuk para wajib bisa mengakses informasi dari kita, gitu kan. Kebetulan, tim perempuannya kita itu ada 6 orang. 6, dan itu dibagi-bagi perharinya, 1 hari 2 orang. Dan itu mobile sampai besoknya, yang tim hari ini masuk, besok libur, dan gini-gini-gini selanjutnya. Nah, kecuali kalau kita kunjungan ke kapal kuda keluar, itu kan, mobile ini keluar, itu paling, waktu itu aku pernah pulang sampai jam 11 malam bareng di rumah. Tapi ya dinikmatin aja. Karena memang di sub itu perempuan harus gagal-gagal ya. Kita harus bisa pakai motor, pakai mobil ya, untuk bisa membantu tim di lapangan mengatur talimat. Lepas. Nah, kalau kemarin nih, karena sudah 2 tahun, euforia, tidak ada mudik ya. Nah, kemarin boleh cerita nggak ada yang kesah atau ada yang lucu, ada yang menarik nggak di lapangan? Teh, Nadia, dulu deh. Yang menarik, paling apa ya ketika di wanpaikan itu, pas buka jalanan disuruh wanpaikan, itu kan pada buku tuh, ada yang belok, apa ya, kalau seenggaknya mama hiwal gitu. Serang dadah, botong jalur. Oh, gitu, gitu, gitu. Bisa nggak, marah-marah gitu kan, bahwa yang marah capek, bukan, gak kaya-kaya gitu, jadi emosi gitu. Ya udah, spontan marahin si buku dikitu. Tapi pas udah sadar, ah, tadi aku marah-marah gitu kan, jadi sadar sendiri. Nah, itu lagi. Bukan pengalaman pertama. Oh, iya, ini tahun pertamanya, Teh, Nadia, untuk penyelenggaran akutan lembaran, jadi dimaklumi ya, warga yang waktu itu ketemu dengan renang-renangnya. Terus kan, warah-warah, karena beliau ini udah dari pagi nih, udah dari pagi non-stop, keliling-keliling, kemudian ketika melihat ada warga yang melanggar di spontanitas ya, tapi tetap intinya mah, untuk keselamatan warga, jadi mau dimaklumi. Kalau tak raja, ceritain dong. Kalau cerita lucunya, banyak yang bisa minta foto. Waduh, ya, abis. Banyak yang, ya, kalau bukan apa ya, ada salah satu cerita yang menarik, ada ibu-ibu yang lagi ngigam, ya, sekitar 3-4 minggu. Itu pengen megang alis, bu. Oh, ya, ampun. Tapi, yaudah, ada apa-apa, mangga gitu kan, kalau ininya dipegang alis. Sampai malam-malam ini, bu, lagi, jam berapa ya, oke itu, apa. Ada yang ngasih cemilan, ngasih cipin. Oh, ini ngasih cemilan? Ya, ampun. Mungkin bisa ke Reza Radia ini, luar biasa. Naik ya pasaran, ya. Selama angkutan lebaran, naik pasaran. Luar biasa. Sampai ibu-ibu hamil, hidangnya, pengen megang alisnya, kalau ngereja. Mantep, wadih, Joss. Sampai kebranding diri. Iya, luar biasa nih, wadih. Boleh katanya buka, ini ya. Silahkan. Silahkan. Aduh, aduh, jangan. Boleh buka layanan, megang alis, katanya buat yang lain. Megang lobo juga. Boleh. Aduh, nah, berarti kemarin 16 hari, capek pasti ya. Tapi senang, alhamdulillah. Kita bisa melayani wadih, yang ingin berkumpul bersama dengan keluarganya. Walaupun nih, ada cerita nggak kalau orang rumah, gimana? Ngomel nggak sih, nggak pulang-pulang kamu. Kayak Bang Toyop bisa gimana, dong? Kalau ngomel, ada. Ada aja sih ngomel. Terutama anak. Oh, anak. Kalau istri udah terbiasa mungkin. Kalau anak, ya ngomelnya. Sekarang ayah udah punya mainan baru. Udah lupa sama orang rumah kayak gitu. Oh, ya ampun mainan baru. Mainan baru. Mainan barunya tuh ngatur. Ngatur lalu lintas. Di lapangan. Nah, kalau TNadia gimana? Udah punya pacar belum? Pacar ada. Banyak. Banyak setia. Sejahtera pengen ada. Di proses nggak? 16 hari, sibuk. Kan sehari kerja, sehari nggak pasti istirahat kan? Jadi nggak ada waktu. Iya. Keluarga deh, dengan pacar deh. Keluarga, alhamdulillah nggak sih. Jadi selalu mendukung apapun yang harus menuju gitu kan. Alhamdulillah. Tapi yang prosesnya paling adik. Biasanya, tiap hari di rumah barengan gitu kan. Main berdua, ada temen gitu kan. Ini tiba-tiba kerja full time. Sehari yang nggak ada di rumah, pulang-pulang dia udah tidur gitu. Pas besok paginya udah berangkat lagi. Terus tiba-tiba baca WA. Kemana lagi? Baru kembali. Gitu kan. Ngomel-ngomel. Yang sedangnya itu sih yang dia tanya barengan. Tiba-tiba nggak ada waktu buat mencoba-tiba gitu. Apalagi di momen lebaran ya. Nah itu wargi. Tapi ya bagaimana lagi? Itu merupakan tugas kita untuk melayani wargi, masyarakat, semua. Nah, tapi di antara suka-duka itu lebih banyak sukanya apa dukanya nih? Coba. Sukanya dong. Karena kita meskipun capek, karena dinikmati kerjaannya, jadi nggak pernah capek gitu. Apalagi kita menyadari bahwa kita sedang melayani masyarakat. Betul. Kang Reza, betis berkonde nggak? Iya, Bu. Kemarin jalan berapa kilo? Kemarin jalan 2 kilo? Jalan kaki. Jalan kaki 2 kilo. Dua kali buat ngurai. Belum mengaturnya ya? Betul. Sekali one way itu berapa jam sih, Kang Reza? Paling lama 1 jam. 1 jam. Tapi itu menghadapi yang ingin berlawanan arah juga banyak ya. Tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Tapi mantep nih, vitaminnya apa sih? Ada rahasia nggak kiat khusus nih biar tetap seger semangat gitu. Aduh, vitaminnya ada yang main. Coba kamu reza ada vitamin atau ada tips dan trik khusus biar stamina fit terus? Paling kalau saya setiap hari ingin minumkan air putih, haji, konsumsi air putih, jangan lupa sarapan, makan jangan telat. Tapi kamu jarang makan. Ya kan saya ada sarapan ya. Tantangannya gimana nih ada? Ya kalau aku kebetulan suka olahraga. Jadi bisa dibilang sakit itu jarang gitu. Jadi ya minum air putih itu penting banget. Buang buah kan, makan agin berhenti itu sangat penting buat kesehatan kita. Jadi dimana capek. Tapi kalau badannya tidak sakit, kita insya Allah nggak akan mati. Itu kelihatan dari badannya ya. Fit, mantap gitu ya. Karena motoris, harus bawa motor yang gede banget loh wargi. Keren, keren banget. Karena di disub itu kita baru punya dua ya motoris ya wanita. Luar biasa, mantap. Aset disub nih. Nah, untuk wargi masyarakat semuanya, Kang Reza, Teh, Nadia, ada himbawan atau ada pesen nggak buat wargi yang masih mobile nih? Baik yang untuk mudik ataupun yang ingin berwisata. Paling dari aku, kalau misalkan ada arahan dari petugas, tolong banget itu buat dipatuhi. Kalau kita udah ngarahin gini, gini, gini itu tuh ikuti aja gitu. Jangan malah gini, ini aku mau kesini kok, padahal kemana gitu. Supaya bisa tetap masuk nerobos gitu. Nah, itu sih yang paling sering terjadi ketika kita melaksanakan ikutan di badannya. Paling sering begitu terus hati-hati di jalannya, nggak usah geber-geberan. Nah, nggak usah. Apalagi yang ngapotnya masih bising tuh, kita kan udah arti ngapot-bising. Ada satu lagi, kalau misalkan sudah mungkin kelelahan, segera lagi silahat cari res area terdekat. Jangan dipaksa-jangan dipaksa-jangan. Nggak sedikit juga yang keselahatan, Kak, banyak-banyak gitu. Lumayan lah, kayak alasannya tuh kayak ketiduran, kurang tidur kan, sampai ngantung di jalan, terus kelelahan-kelelahan. Karena udah pengen buru-buru ketemu keluarga, tapi bagaimanapun keluarga menunggu loh. Nggak usah buru-buru, bahaya. Yang penting utamakan keselamatan gitu ya, Kak dan Tete. Luar biasa loh, 16 hari, non-stop, bekerja di lapangan, menghadapi berbagai fenomena. Apalagi tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kita setelah dua tahun nih, kita tidak ada kegiatan mudik, euforianya luar biasa. Kemacetannya di mana-mana, apalagi wilayahnya Akang Tete ini. Di wilayah UPTD, P3L aja itu adalah litasan menuju ke jalur wisata Pangandaran dan juga ke arah Jawa Tengah. Jadi itu luar biasa, duduk lah kalau orang siapa tahu ya. Di mantap, luar biasa. Mereka masih kuat, masih semangat, masih fit, masih ceria. Wargi untuk wargi semua. Nah, sekian mungkin dari kami hari ini. Sampai berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Kita akan kunjungi Akang dan Tete ini nanti di wilayah UPTD, nanti di sana. Untuk mendapatkan informasi nanti, apa sih yang mereka lakukan di sana. Baiklah wargi Jabar, terima kasih atas waktu dan atensinya. Salam grid di suhu juara. Bareng-bareng, ya. Satu, dua, tiga. Salam grid di suhu juara. Selamat menikmati. selamat menikmati